Halo adik-adik, kita hari ini mau beribadah bersama-sama lagi ya, hari ini kali ditemenin sama Pajati Nah adik-adik, udah lama ya kita gak ibadah, udah 2 minggu ya gak lama ya udah 2 kali ibadah, kita ibadahnya lewat ibadah zoom Nah sekarang kita kembali lagi ke ibadah yang sekarang Oke adik-adik sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya, yuk Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Terima kasih Tuhan, untuk kesehatan, untuk suka cita, juga untuk berkat Tuhan yang gak pernah berhenti untukku Saat ini, saat ini, aku siap, aku siap, untuk beribadah, untuk beribadah, dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, ayo adik-adik Kiki, Kimo dan Ejen sama-sama katakan, amin Oke adik-adik, sebelumnya kita mau yal-yal dulu ya, kita mau mulai dari yal-yal Kiki dan Kimo Sebelum dipimpin sama temen kita, Kak Feli dulu yang pimpin ya Oke Kiki, Kimo boleh turun Kakak Ejen ikutan ya, oke siap ya, kita hitung pakai bahasa Indonesia Satu, dua, tiga, Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ha 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 Silahkan Dua, tiga, Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ha 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 Oke, buat yang Ejen, kita dipimpin dulu sama temen kita ya Ejen, Erogression, hebat Apa kabar Ejen, luar biasa, dah siap, yes, yes, yes Ejen siap, siap, gerak Nah, sekarang sama kakak ya, siap ya Ejen ya Wah, kayaknya udah siap semua tuh, yuk Ejen, semuanya siap Ejen siap, siap, gerak Apa kabar Ejen, luar biasa, das siap, yes, yes, yes Ejen, Erogression, hebat Semuanya anak-anak hebat Kakak yakin, kalian juga pasti udah antusias banget dong buat deklarasi Sebelumnya dipimpin sama temen kita Halo temen-temen, selamat pagi, nama saya Gabriela Kelas satu, sekarang saya akan deklarasi anak hebat Aku hebat karena Tuhan ku hebat Aku hebat karena Tuhan berkata Aku hebat Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat Oke, sekali lagi bareng-bareng sama kakak ya Satu, dua, tiga Aku hebat karena Tuhan ku hebat Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat Semuanya anak-anak hebat bilang, aku hebat Aku hebat Aku hebat Yuk semuanya kita memuji nama Tuhan Siapa? Baca kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci Doa tiap hari 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 Kalau mau Kalau mau Tumpu Lari haleluya Lari haleluya Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau Tumpu Oke adik-adik Tadi kita udah memuji nama Tuhan ya Tadi kita udah bilang Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau kita mau bertumbuh Karena memang firman Tuhan Yang akan membuat kita menjadi semakin anak-anak yang kuat dan hebat Yuk adik-adik yang udah siap buat dengerin firman Tuhan Kita mau sembah Tuhan ya Firmanmu Lita bagi kakiku Terang bagi jalanku firmanmu Firmanmu Minta bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktuku bimbang dan hilang jalanku Tetaplah kau di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Besertaku 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 selamanya Oh 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 Firmanmu Lita bagi kakiku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi Terang bagi Terang bagi kakiku Terang bagi jalanku Terang bagi Terang bagi jalanku Selam Selam Oh 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 Benar Tuhan Benar Tuhan Ini kami anak-anak yang hebat Ini anak-anak Kiki, Kimo dan Ejen Yang mau terus berjalan di dalam firman Tuhan Saat ini Saat ini Kami mau siapin hati kami Tuhan Untuk dengerin firman Tuhan Kami mau buka telinga kami Kami mau duduk dengan diam Dan mendengarkan firman Tuhan Yang luar biasa Berkati kakak kami yang akan membagikan firmanmu Dan kami percaya Kami adalah anak-anak kesayangannya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Ayo adik-adik Kiki, Kimo dan Ejen Sama-sama katakan Amin Salam adik-adik semuanya Wah Semuanya pasti semangat hari ini Untuk mendengarkan firman Tuhan Ya adik-adik semua Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita akan deklarasikan dulu Oke Semuanya sudah duduk dengan manis kan Hari ini kita mau dengar firman Tuhan adik-adik Kita kasih sikap yang hormat Oke semuanya Yuk kita sebutin dulu deklarasinya Deklarasinya ya Aku siap mendengarkan firman Tuhan Dengan baik Dan aku siap Diberkati oleh firman Tuhan Hari ini Sekarang Ya Kiki, Kimo, Ejen Sekarang lagi Satu, dua, tiga Aku siap Mendengarkan firman Tuhan Dengan baik Dan aku siap Diberkati oleh firman Tuhan Hari ini good job nah adik-adik semuanya yuk penuh perhatian wah kakak tau nih dari tadi kalian semua salah fokus ngelihat meja kakak ada apa nih adik-adik semua lihat nih betapa menggodanya roti ini ya isinya isi meses dan dengan mentega disini ada bengdeng adik-adik disini ada ciki coklat wah snack coklat gitu dan permen lollipok wah semuanya disini siapa yang suka jajanan yang ada disini semua kak Devi suka wah iya iya semuanya pasti tunjuk tangan adik-adik semua pasti suka dengan makanan manis bener wah ini semua rasanya manis ini manis 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 semuanya manis termasuk ini yang tadi belum kakak sebutin ya ini apa adik-adik madu ya nah ini semuanya manis adik-adik wah kenapa kita semua suka makanan manis adik-adik karena bikin kita happy betul gak bikin kita bahagia wah kak Devi kalau sedih ya wah makan permen terus manis jadi seneng jadi happy lagi makan kue makan roti yang isinya coklat mesas seneng adik-adik nah tapi adik-adik ya kalian tau gak ada satu ada berapa satu satu makanan yang manisnya itu alami adik-adik wah sama-sama bilang alami alami ya karena dia dihasilkan dari seekor atau ya seekor binatang jadi alami adik-adik manisnya itu tidak manis buatan kalau yang ini ya permen beng-beng roti coklat snack-snack gini ini manisnya buatan adik-adik pakai gula tapi ada satu satu makanan yang manisnya itu alami adik-adik yaitu jeng-jeng-jeng jeng madu wah siapa disini yang suka makan madu Kak Devi suka banget ya oh makan madu adik-adik nih madu ini tadi apa dihasilkan oleh seekor binatang namanya apa adik-adik ada yang tau ya betul semuanya pada pinter ya adik-adik ya udah jago-jago udah tau wah madu itu dihasilkan oleh binatang yang bernama lebah ya wah lebah itu menghasilkan madu adik-adik nah sebelum kita lanjut yuk kita mau tonton dulu video tentang lebah atau tentang madu yuk kita cekit out hai aku Nyu selamat datang di Nose ID kalian semua pasti udah pernah ngerasain manisnya madu tapi apakah kalian tau lebah harus susah payah untuk memproduksi cairan yang super enak ini yuk kita cari tau bersama gimana sih cara lebah menghasilkan madu untuk menghasilkan madu pertama-tama lebah harus mencari nektar nektar adalah cairan yang kaya akan gula yang dihasilkan oleh bunga-bunga yang sedang mekar begitu menemukan bunga yang menghasilkan nektar lebah akan hinggap dan mulai menghisap nektar dengan lidahnya nektar yang dihisap oleh lebah akan dikumpulkan di dalam perut lebah tapi perut yang dipakai untuk menyimpan nektar bukan perut sembarangan lebah sendiri punya dua macam perut yang satu dipakai untuk mencerna makanan dan yang satu khusus untuk mengolah nektar menjadi madu makanya perut spesial ini disebut sebagai perut madu untuk mengisi perut madu sampai penuh lebah harus meminum nektar dari ratusan bahkan ribuan bunga dan ketika perut madu telah terisi penuh maka lebah pun akan kembali ke sarangnya nah pada saat perjalanan pulang inilah nektar yang terkumpul mulai diolah oleh enzim-enzim yang ada di dalam perut madu setelah lebah sampai disarang nektar yang sudah dicampur dengan enzim tersebut akan dimuntahkan dan kemudian lebah lain akan meminum muntahan tersebut dan proses ini terus diulang sampai akhirnya nektar tersebut berubah menjadi madu madu yang sudah jadi kemudian dimasukkan ke dalam sel penyimpanan yang ada di dalam sarang dan lebah-lebah kemudian akan mengibaskan sayapnya di atas sel tersebut untuk mempercepat penguapan dan mengurangi kadar air yang ada di dalam madu setelah kadar air di dalam madu mencapai level yang rendah maka lebah-lebah pekerja akan menutup sel penyimpanan tersebut dengan lapisan lilin dan madu pun bisa disimpan menjadi cadangan makanan bagi lebah-lebah yang berada dalam koloni tersebut biasanya sebuah koloni lebah menghasilkan madu lebih banyak daripada jumlah yang mereka butuhkan cadangan madu inilah yang kemudian bisa diambil oleh peternak lebah untuk kemudian dibotolkan sehingga kita bisa ikut menikmati madu tersebut nah adik-adik sebelum kita lanjut firman Tuhan kita mau main games dulu bersama dengan Kau Feli nah permainannya seperti apa jadi kakak akan menyebutkan 5 buah kata dan Kau Feli akan memperagakan dari masing-masing kata itu ya nanti adik-adik di rumah semuanya mengikuti ya semuanya ayo bangkit berdiri dulu dong yuk bangkit berdiri dulu ya siap-siap ya yuk kita mau belajar dulu ya gerakan-gerakannya ya yang pertama kata yang pertama madu hmm gini ya gerakannya ya bisa yang kedua bunga bunga sarang sarang lebah dan manis nah kata-kata itu ada 5 ya adik-adik ya berhubungan dengan video yang tadi adik-adik tonton ya ada madu manis manis sarang lebah terbang ya dan terakhir apa bunga nah nanti permainannya akan makin sulit adik-adik jadi kak Devi akan sebutkan satu-satu dulu kak Feli dan adik-adik di rumah ikuti gerakannya nanti next kakak akan sebutkan dua kata tiga kata sampai lima kata adik-adik ya jadi ini bakalan seru adik-adik yuk semuanya siap ya siap ya adik-adik ya inget-inget tadi gerakannya ya oke madu sarang lebah manis bunga oke bisa adik-adik itu satu kata sekarang kita dua kata madu manis oke sarang lebah iya ada yang salah kak pinter adik-adik semua ya next bunga manis bunga manis adik-adik good sekarang kita tiga kata wah makin rame nih tiga kata tiga kata ya madu sarang lebah madu sarang lebah betul madu sarang lebah oke good next next bunga sarang madu bunga sarang madu bunga sarang madu satu lagi satu lagi satu lagi manis madu sarang manis madu sarang oke sekarang kita loncat kelima ya langsung kelima kata adik-adik siap pokoknya siap siap ya deh kadevi jadi tegang juga nih sarang madu lebah manis satu lagi apa ya bunga jadi kadevi yang loadingnya adik-adik ya ulang ya sarang madu lebah bunga manis oke sekali lagi sarang madu bunga lebah manis go gimana kak kusing gak lumayan ya adik-adik jadi gerak ya lumayan nih buat adik-adik yang gue pernah olahraga ya adik-adik semuanya bersuka cita adik-adik suka cita ya yuk kita akan lanjut untuk firman Tuhan oke kita lanjut lagi ya dengan firman Tuhannya kalian udah bermain games tadi ya gerakan-gerakannya gampang ya adik-adik ya seru-seruan ya adik-adik ya nah sekarang yuk habis seru-seruan duduk lagi dengan rapi adik-adik yuk penuh perhatian lagi dengerin firman Tuhan ya yuk tadi kalian lihat kan adik-adik video tentang madu wah madu ini ternyata itu dikasih sama Tuhan buat kita manusia banyak gunanya ya adik-adik ya ini madu itu pemanis alami dan banyak mahasiat ya adik-adik selain yang pertama madu itu apa pasti rasanya apa manis kak iya madu itu selain manis ya yang kedua madu itu juga menyehatkan sama-sama adik-adik bilang menyehatkan wah betul ya adik-adik ya madu ini kenapa kalau di rumah-rumah kalian mungkin kalian suka konsumsi madu mungkin kalian tadinya gak ngerti kenapa harus minum madu karena menyehatkan adik-adik dan kalian juga pasti suka kan karena rasanya manis sekali nah adik-adik kalian tahu gak tadi kan madu kan udah kita puji-puji ya adik-adik ya wah luar biasa nih kalau kita minum madu tuh wah enak gitu ya nah tahu gak adik-adik kalau ada yang lebih wah sama-sama yang lebih lebih wah lebih mantap lebih mantap bang lebih mantap lebih mantap dari madu ini adik-adik otomatis lebih mantap juga dari roti dari ciki-ciki dari makanan manis yang lainnya adik-adik apa itu apa itu ya firman Tuhan wah kata siapa kak ii gak percaya ya yuk kita lihat buka alkitabnya adik-adik atau nanti disini dicantumin ya dimasmur 119 ayat 103 nah kita baca bareng-bareng adik-adik ya yuk yang udah bisa baca kita baca bareng-bareng dengan mantap bener gak nih kakak ngomongnya kalau firman Tuhan itu lebih mantap dari madu nih kita baca ya 1 2 3 betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku lebih daripada madu bagi mulutku tuh kok bener kan sekali lagi yuk 1 2 3 betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku lebih daripada madu bagi mulutku wah langit-langitku itu artinya langit-langit mulut kita adik-adik coba lidahnya digituin ke atas ke atas langit-langit nah itu jadi lebih manis waktu kita makan waktu kita rasain itu lebih daripada madu firman Tuhan itu adik-adik ya firman Tuhan itu lebih luar biasa lebih keren daripada madu apakah buktinya nih kakak kakak ajak kalian untuk berpikir ya coba kalian pikirin satu film ya film favorit adik-adik apa ayo ada yang ada yang favoritnya filmnya apa ipin-ipin apalagi Dora Emon kak apalagi apalagi adik-adik nih bentar ya kakak cek dulu nih ada kakak tau kalau favorit kalian ada apa Roblox ya game Roblox kak aku suka kak itu kak apalagi apalagi wah film-film yang bikin kalian happy wah atau mungkin kalian suka satu buku wah bukunya suka kalian setiap hari dibaca terus wah mungkin berisi tentang petualangan wah atau berisi tentang hal-hal yang menegangkan mungkin adik-adik suka baca yang misterius wah nah sekarang kalian mau tanya waktu kalian memikirkan itu memikirkan film itu gimana perasaan kalian adik-adik seneng dong bener seneng kak Devi ya waktu kecil kak Devi pernah kecil waktu kecil kak Devi itu seneng banget nonton Doraemon aduh sebelum ke sekolah minggu kak Devi itu wajib banget nonton Doraemon dan rasanya waktu mikirin Doraemon hmm semangat banget nah adik-adik juga pasti gitu kan waktu kalian mungkin kepikiran game Roblox wah aku seneng semangat banget ipin-ipin wah aku seneng banget dan lain sebagainya mungkin adik-adik kesukaannya beda-beda ya adik-adik nah begitu juga adik-adik dengan firman Tuhan waktu kalian memikirkan firman Tuhan firman Tuhan itu akan memberikan rasa manis di hidup kalian adik-adik sama-sama bilang manis manis contohnya apa contohnya firman Tuhan yang berkata di dalam Amsal 23 ayat 18 karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang waktu adik-adik pikirin terus wah pikirin terus afalin ya kalian setiap minggu dikasih pedang roh wah waktu kalian setiap hari ngapain pedang roh kakak percaya kalian merasakan happy betul suka cita damai sejahtera wah waktu kalian terus pikirin contohnya karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang yes lord wah kalian bilang gitu kan yes Tuhan aku mau semangat wah apalagi Yeremia 29 ayat 11 sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu demikian firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan waktu adik-adik dengar gimana perasaannya waktu adik-adik renungin kakak percaya itu akan memberikan suka cita damai sejahtera lebih manis daripada madu wah sama-sama bilang lebih manis lebih manis daripada madu adik-adik ya kayak gitu adik-adik terus renungin firman Tuhan terus renungin adik-adik akan merasa suka cita akan merasa damai sejahtera nah yang kedua yang kedua selain yang tadi manis ya firman Tuhan lebih manis daripada madu yang kedua itu apa menyehatkan adik-adik bener ya menyehatkan madu ini menyehatkan adik-adik ya untuk membuat imun kita bisa tetap fit ya sama dengan firman Tuhan adik-adik firman Tuhan itu bisa membuat tubuh rohani kita tetap sehat sama-sama bilang tubuh rohaniku tetap sehat mantap ya tubuh rohani kita tetap sehat nah jadi waktu adik-adik terus membaca firman Tuhan merenungkan firman Tuhan kakak percaya adik-adik semua enggak gampang marah enggak gampang sakit hati apalagi enggak gampang kecewa apalagi adik-adik enggak gampang iri hati ya apalagi adik-adik enggak gampang sombong dan lain sebagainya ya kan banyak ya adik-adik ya penyakit hati tapi waktu adik-adik semuanya mau setia merenungkan firman Tuhan ya adik-adik rohaninya akan sehat sama-sama bilang rohaniku sehat iya adik-adik luar biasa ya jadi adik-adik percaya kalau firman Tuhan itu lebih manis daripada madu ya lebih dasyat lebih mantap daripada madu karena yang pertama itu lebih manis yang kedua apa menyehatkan menyehatkan rohani kita ya adik-adik ya jadi ayo untuk saat-saat seperti ini adik-adik harus berlomba-lomba apa berlomba-lomba ayo berlomba-lomba untuk baca firman Tuhan renungkan firman Tuhan ya kalau waktu berapa minggu yang lalu kalian udah tahu kebenaran firman Tuhan itu seperti apa surat cintanya Tuhan ya kan firman Tuhan firman Tuhan itu surat cintanya Tuhan dan firman Tuhan itu makanan dan sekarang firman Tuhan itu seperti madu bahkan lebih manis daripada madu ya adik-adiknya cintai firman Tuhan mulai dari kiki kipo wah ejen ayo berlomba-lomba berlomba-lomba untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan oke adik-adik semuanya sama-sama bilang dasyat oke luar biasa adik-adik semua oke adik-adik saatnya kita akan ke pedang roh wah pasti ini adalah bagian favorit kalian nih wah tak akan percaya ya adik-adik ya yuk kita mau belajar firman Tuhan yang akan kita renungkan selama seminggu ke depan dan sebelum itu kita mau dengar presentasi dari teman-teman kita semua tentang pedang roh minggu lalu Filipi 4 ayat 4 bersuka citalah senantiasa di dalam Tuhan sekali lagi kukatakan bersuka citalah Filipi 4 ayat 4 bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan sekali lagi kukatakan bersuka citalah mantap semuanya adik-adik kakak percaya kalian semua makin cinta firman Tuhan ya yuk kita mau belajar firman Tuhan yang baru untuk seminggu ke depan kalian terus renungkan ya isi firman Tuhannya di Masmur 119 ayat 103 yang tadi kadevi jelaskan ya dan setiap kadevi omongin nanti kalian dan beserta kakak-kakak di belakang akan mengulangi oke kita mulai adik-adik Masmur 119 ayat 103 Masmur 119 ayat 103 betapa manisnya betapa manisnya janjimu itu janjimu itu bagi langit-langitku bagi langit-langitku lebih daripada madu lebih daripada madu bagi mulutku bagi mulutku nah bisa adik-adik ya yuk semuanya kita makin tambahin lagi ya setiap kalimatnya ikuti kakak 1 2 3 Masmur 119 ayat 103 Masmur 119 ayat 103 betapa manisnya janjimu itu betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku bagi langit-langitku lebih daripada madu bagi mulutku lebih daripada madu bagi mulutku ya lebih cepat lagi ya adik-adik ya yuk 1 2 3 Masmur 119 119 sorry ayat 103 Masmur 119 ayat 103 betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku lebih daripada madu bagi mulutku lebih daripada madu bagi mulutku oke sekarang kita barengan ya kak ya oke dari awal sampai akhir pasti bisa semuanya yuk dengan lebih semangat lagi 1 2 3 Masmur 119 ayat 103 betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku lebih daripada madu bagi mulutku luar biasa oke adik-adik semua firman Tuhan firman Tuhan hari ini dengan jelas mengatakan kalau janji Tuhan yaitu firman Tuhan itu lebih manis daripada madu ya firman Tuhan itu sanggup memberikan sukacita memberikan damai sejahtera kedamaian di hati adik-adik dan kakak-kakak semua ya dan firman Tuhan itu menyehatkan rohani kita ya adik-adik semua ayo semakin setia untuk membaca firman Tuhan saat teduh setiap hari dan merenungkan firman Tuhan salah satunya dengan menghapal padang roh sepanjang seminggu ini nah adik-adik kalau sudah adik-adik hafal videokan dan kirim ke grup WhatsApp oke adik-adik semua jangan lupa untuk kirim ke grup orang tua oke semuanya sampai jumpa di sesi firman Tuhan atau pedang roh minggu depan nah adik-adik ibadah kita sudah selesai nah adik-adik semuanya yuk terus praktekkan firman Tuhan ya terus cintai firman Tuhan karena firman Tuhan itu dimanis daripada madu wah yuk adik-adik kita akan akhiri kita mau berdoa ikuti kakak doa ya Tuhan Yesus kami berterima kasih untuk firmanmu hari ini ajar kami untuk mencintai firmanmu kami tahu firmanmu itu lebih manis daripada madu firmanmu itu sumber sukacita kami firmanmu itu menyehatkan rohani kami terima kasih Tuhan roh kudus yang tolong kami untuk hidup di dalam firman oke adik-adik sama-sama kita semuanya angkat kedua tangan adik-adik dan terimalah berkat daripada Tuhan Tuhan yang akan menjadikan engkau menjadi orang-orang yang beruntung yang diberkati Tuhan engkau menjadi anak-anak yang pintar kekuatan kesehatan melimpah-limpah atas kehidupanmu engkau akan menjadi anak-anak yang hebat engkau menjadi anak-anak terang dimanapun engkau berada sama-sama adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin oke adik-adik jangan lupa untuk minggu depan terus setia ibadah sampai jumpa minggu depan halo adik-adik kita sekarang mau kreativitas ya kali ini Kak Feli yang akan memimpin kalian buat kreativitas tadi Kak Devi udah bagiin kalau firman Tuhan itu manis seperti madu bahkan lebih manis dari madu nah kreativitasnya kita mau bikin jar kita mau bikin kayak potnya madu kalau adik-adik pernah nonton atau lihat film Winnie the Pooh nah Winnie the Pooh itu suka masukin tangannya kejarnya kejar honey itu honeypot disebutnya kita mau bikin potnya oke bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan sedikit aja cuma ada lem spidol spidolnya bebas warna pajak yang penting jelas waktu nulis terus pensil gunting hati-hati ya kalau pakai gunting kertas adik-adik ambil kertas yang gak usah baru yang penting agak besar ya dan bisa dibuka gini kertas bekas juga gak apa-apa terus kertas warna warna apapun Kak Feli sekarang pilih warna orange kertasnya sebesar kertas lembar empat atau kertas yang adik-adik punya deh gak apa-apa aja oke kita mau mulai ya nah adik-adik untuk yang gambar sekarang adik-adik boleh pakai kertas bekas ya gak harus pakai kertas yang baru cuman pastikan adik-adik lipat dan adik-adik nanti akan menggambar buat catakan pot di sebelah sini yang terbatas yang ada lipatan ya jangan yang terbuka oke pertama-tama adik-adik tarik garis dari ujung sini ya adik-adik tarik garis setelah itu bikin lengkungan sini nah adik-adik bikin lengkungan yang lebih besar lebih besar terus mengecil 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 sampai ke bawah nah setelah itu adik-adik setelah itu adik-adik tarik lagi nah jadi seperti belahan pot ya setengah pot setelah itu adik-adik gunting deh nah adik-adik kalau misalnya adik-adik mau bikin langsung seperti ini bikin bentuk potnya adik-adik pastikan kertas yang adik-adik pilih itu ada dua lembar ya ada dua lembar yang sudah dilipat seperti ini dan adik-adik bikinnya di bagian yang dilipat sekali lagi di bagian yang dilipat kalau misalnya mau dijiplak kayak yang tadi kita udah buat di kertas yang bekas adik-adik jiplak juga di bagian yang terlipat oke nah kita jiplak ya kita ikutin ini tuh buat mempermudah aja adik-adik tapi kalau adik-adik yang jago menggambar boleh langsung bikin pakai yakin nih adik-adik semua hebat buat bikin kreatifitas karena kalian adalah anak-anak yang hebat nah udah dijiplak kayak gini adik-adik terus kita gunting ingat ya kalau pakai benda tajam itu harus hati harus hati-hati jangan sembarangan adik-adik suka warna apa nih potnya dan terus ingat ya firman Tuhan itu lebih manis dari madu makannya adik-adik harus rajin saat keduh nah mantap nanti akhir hasilnya akan seperti ini adik-adik ya bisa dibuka tutup kita lanjut ke step selanjutnya ya nah step selanjutnya kita mau bikin tutup dari tutup dari pot ini ya caranya adik-adik jiplak lagi dari pot yang udah adik-adik bikin jiplak nah yang berbeda itu adik-adik di bagian tengahnya bikin bulatan kecil seperti ini terus adik-adik cetak lagi cetak lagi nah bikin dua ya adik-adik ya dan setelah itu digunting bikin dua tutup terus adik-adik gunting seperti firman Tuhan ditaruh di dalam hati kita madu juga di dalam pot harus ditutup biar nggak rusak nah kurang lebih seperti ini adik-adik kalian bikin dua ya setelah itu nanti kita masuk step selanjutnya nah setelah itu kita mau bikin lelehan madunya adik-adik caranya pakai pot yang tadi adik-adik udah bikin oh iya tutupnya jangan lupa ya bikinnya dua jangan sampai hilang kita bikinnya cetaknya dari ujung sini sedikit aja setelah itu adik-adik nah udah gitu ambil lagi sudut yang sebelah sininya segini ya dikit aja ya adik-adik ya bikin ambil lagi sudut yang sebelah sini lebih jauh nah setelah itu kita bikin lelehan madu seperti bikin anak tangga adik-adik turun naik ini adik-adik bebas ya gak harus mirip seperti kakak sesuai dengan kreasinya adik-adik kalau pengen bikin lebih banyak lelehannya boleh pengen lebih dikit lelehannya boleh punya adik-adik berkreasi nah setelah itu kita gunting kita gunting lelehannya kalau yang nanti adik-adik pakai pensil kayak kakak lelehan lelehannya masih ada pensil pensilnya boleh adik-adik hapus ya biar bagus oke nah nah jadi deh sekarang kita mau masuk tahap menempel sekarang adik-adik siapin semua yang udah adik-adik bikin yang udah adik-adik gunting ya kita siapin dulu semuanya adik-adik nah tahap yang terakhir adik-adik siapkan kertas putih polos seperti ini setelah itu adik-adik coba ukur supaya nanti kertasnya bisa masuk batasnya lebih kecil dari garis yang sebelah ini lebih kecil dari batasan ini oke kakak coba gunting dulu kurang lebih seperti jadi seperti ini adik-adik nah kayak gini pokoknya jangan lebih besar dari bawahnya oke kita mau tempel yang mana yang ditempel yang ditempel itu ujungnya ujung sini jangan terlalu luas ya adik-adik ya ujung sini nah supaya potnya nggak bocor itu kita tempel nah seperti ini kalau masih ada yang kebuka-kebuka adik-adik kencangin lagi nah tadi udah ditempel ya bagian sini dan sininya nanti adik-adik masukin kertasnya ke dalam cobain kalau masih kegedean adik-adik kecilin lagi ya kertasnya setelah itu kita mau ingat ya tutupnya tadi jangan sampai hilang kita mau tempel tutupnya di kertas putih ini di bagian depan dan di bagian belakang kita tempel ya bagian depan dan di bagian belakang nah seperti ini adik-adik pastikan bisa ditarik ya seperti ini bisa ditarik setelah itu tadi kita udah bikin lelehan-lelehannya ya kita mau tempel juga lelehannya di pot seperti ini nanti hasil akhirnya kita tempel adik-adik yang mau pakai double tip juga boleh pakai double tip aduh kelipet yang mau pakai lem boleh mau pakai double tip boleh yang penting bisa nempel oke kita tempel di pot di potnya adik-adik nah jadinya seperti ini adik-adik potnya kertas yang di dalam pot adik-adik isi dengan firman Tuhan yang adik-adik udah dapatkan hari ini atau pedang roh oke kita tulis dulu ya nah pasti adik-adik pada bisa deh bikinnya ya nah tulisan di dalamnya adik-adik boleh tulis ayat hafalan hari ini tapi kakak mau tulis kiki kimo dan ejen karena kakak kangen banget sama kalian dan kakak berdoa kalian terus merenungkan firman Tuhan dan terus hidup di dalam firman Tuhan setelah ini adik-adik boleh bikin kalau udah selesai adik-adik foto terus kirim ya ke grup orang tua dan kita mau lihat nih hasil kreativitas teman-teman kita minggu lalu keren banget pokoknya minggu lalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati